Assalamualaikum Sobat Mopi, gimana keadaan kalian hari ini, semoga baik-baik saja, terima kasih bagi kalian yang masih setia dengan cerita Wiro Sableng ini, kuilah kita lanjutkan lagi ceritanya. Tak usah banyak mulut, kau harus mampus disaksikan ketiga mayat anak buahku. Bentak Kalasrenggi pula, untuk kedua kalinya kepala pasukan pajajaran yang berhianat ini menyerang, bahkan lebih hebat dari tadi. Tiba-tiba orang yang diserangnya lenyap dari hadapannya, kemudian di belakangnya terdengar suara siulan. Aku disini Kalasrenggi, mengapa menyerang tempat kosong? Kalasrenggi kertakkan rahang, dia berbalik dengan cepat dan menyerang lebih ganas. Keseluruhan serangannya mengeluarkan angin dahsyat. Agaknya permainan silat tangan kosong Kalasrenggi tidak dari tingkat rendahan. Dari angin pukulan dan tendangannya, Wiro sudah dapat menjajaki kehebatan lawan. Karena tak mau ambil resiko pemuda ini segera bergerak cepat. Dalam waktu yang singkat tiga jurus pun berlalu. Pada saat memasuki jurus keempat, Wiro Sableng melihat Rara Murni melarikan diri keluar kuil. Sambil rundukan kepala mengelakkan hantaman tinju Kalasrenggi, Wiro Sableng berseru memanggil gadis itu, tapi mana si gadis mau dengar. Sambil menyingsingkan kainnya ke atas, Rara Murni semakin mempercepat larinya. Terpaksa pendekar 2-1-2 lepaskan pukulan tangan kanan ke arah kedua kaki gadis itu. Serangkum angin deras dan dingin melesat ke arah Rara Murni, langkah kaki gadis ini seketika terhenti, itu karena pukulan Wiro barusan telah menotoknya. Melihat lawan melakukan dua gerakan sekaligus, maka kesempatan ini dipergunakan oleh Kalasrenggi untuk membobol pertahanan lawan. Tendangan dan pukulan menyerang susul menyusul ke tempat-tempat terlemah dari Wiro Sableng. Namun serangan lawan dapat dikelit oleh pendekar 2-1-2. Kalasrenggi menjadi sangat penasaran, ia pun melipat gandakan serangannya hingga pada suatu ketika tangan keduanya saling bertabrakan. Kalasrenggi terpekik dan tubuhnya terpelanting ke belakang sampai punggungnya menghantam dinding kuil. Lengan kanannya yang beradu dengan lengan lawan kelihatan biru dan bengkak besar. Kalasrenggi tidak menduga kalau kehebatan tenaga dalam lawan lebih tinggi darinya. Sesudah mengurut lengannya yang bengkak serta mengalirkan tenaga dalam kebagian yang terpukul itu, maka kemudian Kalasrenggi dengan tangan kirinya mencabut sebilah keris dari balik pinggang. Senjata ini merupakan sebuah senjata pusaka yang memancarkan sinar biru. Tanpa banyak bicara, kepala pasukan pajajaran itu segera lancarkan serangan dahsyat. Kalasrenggi ternyata seorang kidal, dan permainan kerisnya juga sudah mencapai tingkat yang matang. Apalagi dengan mempergunakan tangan kiri itu maka serangan-serangannya sukar diduga. Namun demikian pendekar 212 sudah punya rencana sendiri terhadap manusia ini. Wiro hanya mengelak dari serangan keris Kalasrenggi, sebelum akhirnya Wiro berkata, Pegang senjatamu erat-erat Kalasrenggi. Kalasrenggi masih belum mengerti dengan maksud ucapan lawannya itu. Bahkan dia sama sekali tidak dapat melihat dengan jelas gerakan kedua tangan Wiro Sableng. Tahu-tahu dirasakannya keris pusakannya terlepas dari tangannya, Kalasrenggi hanya bisa melongo kayak orang bego, ketika melihat tangan kirinya yang kosong. Wiro Sableng tertawa mengeke dan segera menyerang balik, Tangan kanannya terkembang seperti hendak mencengkeram muka Kalasrenggi. Yang diserang cepat merunduk dan berusaha menyodokkan sikunya ke perut lawan. Tapi kali ini Kalasrenggi tertipu. Tangan yang menyerang dan hendak mencengkeram itu hanyalah gerakan tipuan belaka. Tanpa dapat dikelit lagi oleh Kalasrenggi, maka dua ujung jari tangan kanan Wiro Sableng meluncur kerusup kirinya. Mendadak detik itu juga tubuh Kalasrenggi menjadi kaku mematung. Tangan dan kakinya tak bisa digerakkan lagi, tapi mulutnya masih sanggup bicara, dan telinganya masih bisa mendengar, demikian juga indera-inderanya yang lain masih tetap seperti biasa. Pendekar 212 sengaja menotok laki-laki itu demikian rupa, sesuai dengan rencananya. Sambil tertawa-tawa dan garuk-garuk kepalanya yang berambut gondrong, Wiro Sableng memandangi Kalasrenggi beberapa saat. Kemudian pendekar muda ini melangkah ke arah Rara Murni, lalu dilepaskannya totokan di kedua kaki gadis itu. Rara Murni begitu merasa kakinya bebas, segera hendak lari namun tangannya cepat dipegang oleh Wiro Sableng. Lepaskan tanganku, teriak Rara Murni, terhadapku tak usah takut Rara Murni, kata pendekar 212 pula. Kau siapa? Tanya Rara Murni dan berusaha melepaskan tangannya yang dipegang. Siapa aku itu soal nanti? Tapi apakah kau akan tinggalkan begitu saja Kalasrenggi tanpa memberikan satu hukuman yang setimpal terhadapnya? Aku akan laporkan kejahatannya terhadap Sang Prabu. Pasukan kerajaan akan menyeretnya kepakuan. Dia pasti akan dibuang ke pulau neraka. Pendekar 212 tersenyum. Kuil ini juga bisa menjadi tempat neraka baginya Rara Murni. Mari, aku akan tunjukkan cara yang bagus untuk menghukum pengkhianat dan manusia bejat macam dia. Dengan seutas tali pendekar 212 mengikat kedua pergelangan kaki Kalasrenggi. Kalasrenggi yang saat itu meski tubuhnya kaku tapi masih bisa berbicara. Dasar kampret, lu mau ngapain sama gue? Makian ini pun dijawab pendekar 212 dengan tertawa. Ente masih aja ngomel kaya nenek-nenek. Pernahkah kau melihat dunia terbalik? Melihat dengan kaki ke atas kepala ke bawah, Kalasrenggi kerutkan jidat. Tapi dalam hatinya dia sudah dapat menduga apa yang bakal dilakukan oleh Wiro Sableng dan tubuhnya mengucurkan keringat dingin. Sekali saja Wiro menarik tali yang mengikat kedua kaki Kalasrenggi, maka terbantinglah laki-laki itu ke lantai kuil. Wiro memandang ke atap kuil dan dilihatnya sebuah tiang yang membentang memalang di bawah atap. Ujung tali yang dipegannya dilemparkannya ke atas. Pada saat tali itu turun Wiro langsung menariknya hingga membuat tubuh Kalasrenggi tertarik tergantung di atas. Pandangan Kalasrenggi menjadi gelap, dalam tempo yang singkat, wajahnya menjadi sangat merah karena darah yang mengalir turun ke mukanya. Laki-laki ini ingin meronta, tapi tubuhnya kaku tak bisa bergerak, yang bisa dilakukan Kalasrenggi hanya memaki dan sumpah serapah hingga dia menjadi lemas. Pendekar 212 tertawa mengekeh, lalu bertanya pada Kalasrenggi, bagaimana rasanya melihat dunia terbalik, indah bukan? Lalu sambil senyum-senyum Wiro Sableng melangkah mendekati Kalasrenggi, dan dengan kejam kemudian sepuluh jari-jari tangannya menggerayang menggelitiki tulang rusuk Kalasrenggi. Laki-laki ini menjerit setinggi langit sampai suaranya menjadi serak. Wiro Sableng tertawa senang, rara murni sendiri hampir tak dapat menahan tawanya. Rara murni ayo mengapa diam saja, kalau kau ingin membalaskan sakit hatimu terhadapnya inilah saatnya, kata Wiro Sableng pula. Meski amarahnya memang masih meluap terhadap Kalasrenggi, namun berada lebih lama di situ menimbulkan kekhawatiran bagi rara murni. Walau bagaimanapun, ia tak dapat memastikan manusia macam apa si pemuda rambut gondrong itu, meskipun dia telah menolong dan menyelamatkan kehormatannya. Karenanya tanpa banyak bicara dan tanpa membuang waktu, rara murni segera lari meninggalkan kuil itu. Kali ini Wiro tidak berbuat apa-apa lagi untuk menahan rara murni, dia hanya mengikuti gadis itu dengan pandangan matanya. Dasar gadis tolol, dikiranya kota raja dekat dari sini, gerendeng pendekar 212 dalam hati. Kemudian ketika rara murni lenyap di balik kelebatan pohon di lembah lima naluk itu, maka pendekar 212 segera pergi menyusul dengan diam-diam dari belakang. Begitu keluar dari lembah lima naluk, maka sesaklah nafas rara murni, sebelumnya jangankan berlari, berjalan sejauh itu pun tak pernah dilakukannya. Dia berhenti dan berdiri bersandar ke sebatang pohon. Saat itulah baru disadarinya keadaan pakaiannya yang tidak menutupi badannya, terutama letak kain di bagian dadanya. Segera dibetulkannya letak pakaiannya dan dirapikannya pula rambutnya. Dia pun beristirahat sejenak, karena kedua kakinya terasa sakit, namun rara murni merasa bahwa dia tidak sendirian di tempat itu. Ketika dipalingkannya kepalanya, darahnya pun tersirap karena begitu kepalanya diputar, maka kedua matanya membentur sesosok tubuh yang berada dekat sekali di sampingnya. Orang ini ternyata adalah pemuda rambut gondrong yang di kuil tua tadi. Capek, tanya Wiro Sableng dengan senyum-senyum. Rara murni hanya diam tak menjawab, Wiro lalu berkata bahwa kota raja cukup jauh dari sini. Mengapa kau berlari seperti dikejar setan? Apa kau takut pada rambutku yang gondrong? Mendengar perkataan si pemuda gondrong, rara murni pun bertanya, Saudara, kau ini siapa sebenarnya? Kalau kau punya maksud jahat kepadaku lebih baik kau segera pergi dari sini. Ah, tampangku memang jelek, tapi aku tidak sejahat yang kau sangkakan rara murni. Aku hanya tak ingin melihat kau berlari sampai di kota raja. Mungkin seperempat jalan kau sudah pingsan. Rara murni terdiam, tapi kemudian dia berkata, walau bagaimanapun aku harus kembali ke kota raja secepat mungkin. Itu memang betul, jawab si pemuda, tapi bukan dengan cara berlari. Mari ikuti aku, di tepi sungai sana ada beberapa ekor kuda. Apa kau bisa naik kuda? Gadis itu menggeleng. Wiro Sableng garuk-garuk kepalanya, kalau begitu, kau terpaksa naik kuda bersamaku. Maka merahlah para serara mumi. Jangan bicara seenak perutmu saudara. Bentak gadis ini, aku toh tidak bicara usil. Abis kalau kau tak bisa naik kuda sendiri bagaimana? Aku lebih baik jalan kaki. Sahut rara murni dengan suara keras. Wiro Sableng tertawa. Dengar rara murni, aku mempunyai firasat bahwa peristiwa penculikanmu ada buntutnya. Kalau kalas renggi berhianat terhadap sang Prabu, terhadap kerajaan pajajaran, bahkan bukan hanya sekedar berhianat tapi juga hendak bikin celaka terhadap kau, maka tidak mustahil masih ada pejabat-pejabat tinggi kerajaan lainnya yang turut terlibat dalam penghianatan ini. Ucapan pendekar 212 itu memang ada benarnya, pikir rara murni. Tapi menunggang kuda bersama pemuda itu, tentu saja dia merasa malu sekali. Apa kata orang bila melihat hal itu nanti? Kemudian didengarnya pula oleh gadis ini suara Wiro Sableng kembali, makin cepat kau sampai ke kota raja semakin baik. Rara murni termenung sejenak, tapi hatinya tetap keras tak mau naik kuda bersama pemuda itu. Tanpa banyak bicara gadis ini kemudian putar tubuhnya dan bergegas meninggalkan tempat itu. Wiro Sableng menggerutu dalam hatinya. Gadis keras kepala, kalau sudah lecet kulit kakinya baru tahu rasa. Dia geleng-geleng kepala dan melangkah pula mengikuti. Beberapa lama kemudian mereka sampai di tepi sebuah jalan umum. Selama itu tak satu pun dari keduanya yang buka mulut, akhirnya Wiro berkata agar mereka beristirahat sejenak, sambil menunggu barangkali ada kereta kuda atau gerobak yang lewat, dan gadis itu pun mengangguk. Hampir 10 menit mereka berdiri di tepi jalan itu, tapi tak satu angkot pun yang lewat apalagi ojek. Rara Murni, agaknya kau tidak senang terhadapku. Tak mau bicara denganku, kata Wiro Sableng. Rara Murni hanya diam saja. Sebenarnya memang tak ada alasan baginya untuk tak suka terhadap pemuda itu. Hanya saja kejadian yang menimpanya saat ini, membuat dia tidak bisa mempercayai siapapun, termasuk pemuda itu. Akhirnya Rara Murni bertanya untuk pertama kalinya sesudah sedemikian lama berdiam diri. Kau sendiri siapa sebenarnya dan mau menuju kemana? Siapa aku tidaklah penting, dan mau kemana aku pun tidak tahu, jawab si pemuda. Mendengar jawaban si pemuda, Rara Murni hanya memandang dengan sudut matanya dan memperhatikan pemuda itu. Tiba-tiba keduanya memalingkan kepala ke ujung jalan. Di kejauhan kelihatan muncul sebuah gerobak yang ditarik oleh dua ekor lembu. Di bagian depan gerobak yang terbuka itu duduk dua orang laki-laki. Mereka berpakaian petani sedang setengah dari gerobaknya syarat dengan sayur-sayuran. Nasib kita baik juga rupanya Rara, kata Wiro Sableng. Dan ketika gerobak itu datang mendekat, pemuda ini segera lambaikan tangannya dan gerobak pun berhenti. Saudara, apakah kalian menuju ke kota raja? Kedua orang di atas gerobak tak menjawab pertanyaan Wiro Sableng, melainkan memandang tajam pada gadis di sampingnya. Kalau kami tak salah lihat, kata laki-laki yang mengemudikan gerobak, agaknya kami berhadapan dengan Tuan Puteri Rara Murni, adik Sang Prabu Pajajaran. Rara Murni menganggup dan kedua orang itu segera turun dari kereta lalu menjura. Ada hal apakah sampai Tuan Puteri berada di tempat ini? Tanya laki-laki yang memegang kemudi gerobak. Kedua matanya kemudian melirik sekilas pada Wiro Sableng, lalu melirik pada kawannya. Seorang dari mereka kemudian berkata pada Rara Murni, jika Tuan Puteri bermaksud hendak kembali ke pakuan, kami tentu saja bersedia bahkan merasa berkewajiban untuk membawa Tuan Puteri. Tapi maafkanlah keadaan kereta kami, kotor dan penuh sayuran. Itu tak menjadi apa, pokoknya asal sampai ke kota raja. Yang menjawab adalah Wiro Sableng. Ini mengesalkan kedua orang itu. Kemudian mereka menolong Rara Murni naik ke atas gerobak. Gadis itu duduk di samping pengemudi, sedang kawannya bersama Wiro Sableng duduk di sebelah belakang, di samping tumpukan sayur. Tak lama kemudian gerobak itu pun berjalan. Perjalanan ke kota raja masih cukup jauh, Wiro duduk sambil menjulurkan kedua kakinya di bagian belakang kereta. Matanya pun terpejam oleh hembusan angin siang yang sejuk. Beberapa kali dia sudah menguap. Orang yang duduk di hadapannya senantiasa membuang muka, segan atau tepatnya tak senang memandang pada pemuda ini yang sebentar-sebentar menguap, sebentar-sebentar menggaruk kepalanya yang berambut gondrong. Beberapa saat kemudian Wiro Sableng membuka juga kedua matanya. Dia menggeliat, ini menambah ketidaksenangan orang yang dihadapannya. Saudara, aku minta mentimunmu satu, kata Wiro Sableng. Dan tanpa menunggu jawaban pemilik sayuran itu, langsung saja Wiro Sableng mengambil sebuah mentimun besar dan menggerogotinya. Orang yang di depan Wiro Sableng memaki dalam hati, dan wajahnya menjadi sangat jelek. Rara Murni, seru Wiro Sableng. Apakah kau suka makan mentimun? Di bagian depan kereta Rara Murni berpaling sebentar tapi tak menjawab. Panas-panas begini enak sekali makan mentimun, untuk pelepas haus dan mendapatkannya tak usah susah payah. Terima kasih aku tidak haus, terdengar jawaban gadis itu. Wiro Sableng terus juga mengunyah mentimun dalam mulutnya, tak terasa sudah tiga kilo ketimun amblas ke dalam perut itu, dan terlihat betapa asamnya tampang orang yang dihadapannya. Kini kembali Wiro Sableng memejamkan matanya. Kalau perut sudah kenyang memang kantuk segera datang. Mendadak gerobak itu dibelokkan ke sebuah jalan buntu yang menuju sungai oleh pengemudinya. Begitu gerobak berhenti maka terdengarlah suara Rara Murni bertanya, Saudara, kenapa berhenti di sini? Pengemudi gerobak tertawa mengekeh, tiba-tiba tawanya yang menjijikkan itu lenyap dan diganti dengan teriakan Rara Murni. Dan di bagian belakang kereta sendiri, petani yang duduk di hadapan Wiro Sableng tiba-tiba mencabut sebatang golok dari balik pinggang. Begitu golok tercabut keluar dari sarungnya, tanpa menunggu lebih lama segera dibacokkan ke kepala Wiro Sableng yang saat itu masih pejamkan mata, satu jengkal lagi mata golok yang tajam akan membelah batok kepala pendekar 212, maka terdengarlah bentakan menggeledek. Tubuh petani yang menyerang terpental keluar gerobak. Goloknya lepas dan tubuh itu kemudian tergelimpang di tanah dengan perut pecah dihantam tendangan. Manusia ini hembuskan nafas tanpa keluarkan suara sedikitpun. Pandangan bola mata pendekar 212 menyorot tajam. Kentut betul, makinya dan meludahi muka mayat petani ini. Orang lagi enak-enak tidur mau dibacok, rasakan sendiri. Kemudian dipalingkannya kepalanya dengan cepat. Rara Murni tengah meronta-ronta berusaha melepaskan cekalan petani yang mengemudikan gerobak sayur. Saudara, tolong aku, teriak gadis itu pada Wiro Sableng. Petani sialan, gerendeng Wiro Sableng seraya melompat dari atas gerobak. Budak hina, pergi dari sini atau kutebas batang lehermu. Teriak laki-laki yang mencekal Rara Murni. Dicabutnya sebuah golok dari balik pinggang, jadi kau ini seorang rampok bejat yang berkedok sebagai petani. Seekor serigala yang berbulu domba. Lepaskan gadis itu atau jidat muku bikin rengkah. Anjing buduk tak tahu diri, dikasih kebebasan malah minta mampus. Dengan tangan kirinya pengemudi gerobak itu totok tubuh Rara Murni. Melihat kelihayan totokan laki-laki itu Wiro segera maklum bahwa orang itu bukanlah seorang petani biasa, tapi seorang pendekar lihai yang tengah menyamar. Maka ketika senjata lawan berkelebat ke arah kepalanya, Wiro bergerak cepat dan tak mau kasih peluang lagi. Pengemudi gerobak itu buka matanya lebih lebar sewaktu melihat orang yang diserangnya lenyap dari hadapannya. Sambaran goloknya yang deras mengenai tempat kosong, pada saat inilah kedua matanya melihat sosok tubuh kawannya yang menggeletak di tanah dengan perut pecah. Berdiri bulu kuduk laki-laki ini. Tapi hanya sebentar saja, rasa ngeri ini segera digantikan dengan rasa geram dan amarah yang meluap. Tubuhnya diputar kembali, untuk kedua kalinya berkiblatlah senjatanya menyerang Wiro Sableng. Tapi serangan yang kedua ini justru menjadi petaka baginya. Di saat senjatanya lagi-lagi menghantam tempat kosong, sebuah telapak tangan berkelebat dengan cepat ke arah keningnya. Akhirnya telapak tangan itu pun mendarat di kening laki-laki itu, disusul dengan suara jerit kesakitan. Laki-laki itu terguling ke tanah tidak sadarkan diri lagi. Kulit keningnya hitam seperti terbakar dan di bagian tengah kulit kening itu terteralah angka 212. Laki-laki ini bernasib masih baik dari kawannya, karena Wiro tidak menamatkan riwayatnya. Wiro Sableng melepaskan totokan di tubuh Rara Murni, sepertinya hari ini nasib musial terus-terusan Rara, kata pemuda itu dengan senyum-senyum. Si gadis tak berkata apa-apa, mukanya masih sedikit pucat. Dan Wiro Sableng berkata lagi, tapi ada juga untungnya. Gerobak ini sekarang jadi milik kita. Ayo kita teruskan perjalanan. Rara Murni naik kembali ke atas gerobak. Wiro Sableng mengemudikan gerobak itu. Sepanjang perjalanan gadis itu tak habis pikir, pemuda yang duduk di sampingnya itu bertampang gagah, tapi aneh dan juga lucu. Dan di samping itu kehebatan yang telah disaksikan sendiri olehnya tadi, diam-diam membuat dia mengagumi si pemuda. Dan sampai saat ini Rara Murni tidak tahu sama sekali siapa nama pemuda itu. Beberapa jauh di luar tembok kerajaan, Wiro Sableng menghentikan gerobak. Dia berpaling ke samping, lalu berkata, Rara, Pakuan sudah di depan mata. Aku mengantarkanmu hanya sampai di sini. Kau bawalah terus gerobak ini, tak susah untuk mengemudikannya. Kau sendiri hendak kemana saudara? Tanya Rara Murni heran, Pendekar 212 tertawa. Kemana aku mau pergi itulah satu hal yang aku tidak bisa jawab, ujar Wiro Sableng pula. Cuma pesanku, jangan lupa untuk mengatakan segala kejadian yang kau alami pada Sang Prabu. Kurasa peristiwa-peristiwa yang kau alami itu mempunyai latar belakang. Dan bukan mustahil kalau masih ada pembesar-pembesar istana lainnya yang menjadi pengkhianat macam kalas renggi. Rara Murni mengangguk. Kemudian Wiro Sableng berkata lagi, juga jangan lupa mengirimkan sepasukan prajurit ke kuil di lembah lima naluk itu untuk membekuk kalas renggi. Rara Murni mengangguk untuk kedua kalinya. Ketika dilihatnya pemuda rambut gondrong itu memutar tubuh hendak berlalu, gadis ini cepat-cepat berkata, Saudara, tunggu dulu. Pendekar 212 putar tubuhnya kembali. Ada apakah Rara? Aku belum bilang terima kasih pada kau. Ah, Wiro Sableng goyangkan tangannya, tak usah, itu hanya kebetulan saja. Sang Prabu mungkin akan banyak bertanya tentang kau. Kurasa lebih baik kau ikut sama-sama ke istana. Terima kasih, tapi aku ada urusan lain, jawab Wiro Sableng. Lalu kalau Sang Prabu bertanya siapa namamu, bagaimana aku harus menerangkannya? Wiro Sableng tertawa. Nama itu sebenarnya tidak ada arti apa-apa. Kita semua dilahirkan tidak bernama. Orang-orang tua kita yang memberi nama dan itu hanya kebiasaan saja. Jadi, kau tidak punya nama? Tanya Rara Murni pula. Wiro Sableng tertawa lagi. Namaku tidak penting Rara. Tapi kalau kau penasaran ingat-ingat angka ini, habis berkata begitu ditariknya saja ujung bawah kain yang dikenakan Rara Murni. Dan dengan ujung jari tangannya, dengan mempergunakan tenaga dalam maka dituliskannya tiga rentetan angka 2-1-2. Rara Murni memperhatikan angka itu. 2-1-2. Diangkatnya kepalanya hendak mengatakan sesuatu pada pemuda itu. Namun dia terkejut ternyata si pemuda sudah tak ada lagi di hadapannya, seakan-akan gaib lenyap di telan bumi. Rara Murni memandang berkeliling, tapi pendekar 2-1-2 tetap saja tidak kelihatan. Gadis itu menghela nafas panjang. Pemuda aneh, agak ceriwis, tapi berhati polos, kata Rara Murni dalam hati. Dicambuknya sapi-sapi penarik gerobak. Gerobak itu pun bergeraklah menuju pintu gerbang kota raja. Di dalam istana, tentu saja Prabu Kamandaka sangat terkejut, ketika mendapat keterangan dan mengetahui apa yang telah terjadi atas diri adiknya. Sepasukan prajurit kerajaan segera dikirim ke Lembah Limanalu. Tapi mereka datang terlambat karena saat itu pengkhianat kalas renggis sudah tak bernafas lagi, mati tergantung dengan darah bercucuran dari hidung, mata, serta telinga. Rara Murni sendiri, secara diam-diam menyuruh beberapa orang kepercayaannya untuk mencari jejak Wiro Sableng si pendekar kapak maut Naga Geni 2-1-2, namun usaha mereka sia-sia belaka. Hari itu juga di seluruh kerajaan diadakan pembersihan, termasuk di dalam istana. Tapi hasilnya tidak memuaskan sama sekali. Bahkan biang racun pengkhianat, yaitu Radenwerku Alit tetap tenang-tenang saja di tempatnya di dalam gedungnya yang mewah di lingkungan istana. Siapa yang menduga kalau saudara sepenyusuan dari sang Prabu sendiri yang menjadi tokoh pengkhianat terbesar? Satu-satunya orang yang ditangkap dalam pembersihan yang diadakan, ialah petani yang hendak menculik Rara Murni di tengah jalan sewaktu naik derobak. Namun sebelum dibawa ke hadapan sang Prabu, petani ini berhasil merampas pedang seorang prajurit dan membunuh dirinya sendiri. Siapakah petani ini sesungguhnya? Siapa pula kawannya yang telah ditamatkan riwayatnya oleh pendekar 2-1-2 sebelumnya? Mengapa pula petani yang satu itu memutuskan untuk membunuh diri sendiri? Dia dan kawannya tiada lain adalah mata-mata kaki tangan kaum pemberontak yang dikirimkan oleh Mahesa Birawa untuk menemui Radenwerku Alit dan menyelidiki suasana di pajajaran menjelang saat-saat penyerangan total diadakan. Seperti yang diceritakan sebelumnya, dalam perjalanan menuju ibu kota kerajaan yaitu Pakuan, mereka telah bertemu dengan Rara Murni, adik sang Prabu, bersama seorang laki-laki gondrong yang mereka sangkakan hamba sahaya Rara Murni. Maka saat itu timbulah niat mereka untuk menculik gadis itu dan membawanya ke tempat persembunyian kaum pemberontak di kaki Gunung Halimun. Namun maksud mereka itu membawa celaka kepada diri mereka sendiri. Yang satu mati dihajar pendekar 2-1-2, yang satu lagi roboh pingsan di tengah jalan kemudian ditangkap oleh prajurit kerajaan, tapi berhasil bunuh diri sebelum dibawa ke hadapan sang Prabu, sebelum dipaksa untuk memberikan keterangan. Malam itu untuk kesekian kalinya di dalam kemah besar diadakan pertemuan, sepertinya pertemuan kali ini sangatlah penting, karena di luar kemah itu dijaga dengan ketat oleh para pengawal. Pertemuan ini bukan saja penting karena datangnya dua tokoh sekutu dari kaum pemberontak, yaitu Adipati Warok Geluduk dari Raja Situ, dan Adipati Tapak Ireng dari Ratu Jaya, tapi juga karena kabar yang dibawa oleh seorang kurir Raden Werku Alit dari Kota Raja. Sebagaimana biasa, pertemuan penting ini dipimpin oleh Mahesa Birawa. Dalam pertemuan itu Mahesa Birawa berbahasa basi mengucapkan kata terima kasih kepada para Adipati yang sudah bersedia membantu Raden Werku Alit dan dirinya dalam upaya kudeta terhadap Prabu Kamandaka yang menjadi raja saat ini. Ia pun melanjutkan dengan memberi keterangan yang ia dapat dari mata-mata yang ia sebar, termasuk tewasnya kepala pasukan Kalas Renggi. Ia ditemukan mati tergantung di sebuah kuil oleh tentara kerajaan, dan yang paling aneh ialah adanya tanda tiga deret angka di keningnya, yaitu angka 212. Mahesa Birawa memandang berkeliling dan melihat paras-paras Adipati itu keheran-heranan. Sukar diduga siapa sebenarnya yang membunuh Kalas Renggi, dan juga tak dapat ditafsirkan apa arti angka 212 itu. Selain kejadian itu Sang Prabu memerintahkan pembersihan besar-besaran di kerajaan. Namun semua orang kita sudah menyingkir, dan menurut Raden Werku Alit, sampai saat dia mengirimkan kurir itu masih belum ada kecurigaan terhadap dirinya. Namun demikian, dalam satu atau dua hari ini dia akan segera berangkat ke sini untuk berunding yang terakhir kali, untuk menentukan kapan penyerangan dilakukan terhadap pajajaran. Raden Werku Alit berharap agar kita terus dalam kesiap siagaan. Sunyi sebentar, Adipati Lana Belong dari Kendil lalu bertanya, sampai saat ini berapakah jumlah kekuatan bala tentara pajajaran. Menurut keterangan Kalas Renggi sebelum menemui kematiannya tempoh hari, sekitar 2.000 lebih. Memang jumlah kekuatan mereka lebih banyak dari kita yang cuma 1.600an. Tapi janganlah itu menjadi kekhawatiran para Adipati sekalian. Mengapa aku katakan tak usah khawatir, sebabnya begini. Pertama, dalam peperangan itu jumlah yang besar tidak selamanya menentukan untuk mencapai kemenangan. Sering pasukan yang lebih sedikit sanggup mengalahkan pasukan yang lebih besar. Ini disebabkan bahwa sesungguhnya unsur kekuatan atau jumlah tidak terlalu menentukan, tapi unsur taktiklah yang lebih menentukan. Dengan taktik yang tinggi serta matang, dengan mengetahui di mana letak kelemahan pertahanan pasukan lawan, pasti kita dalam sekejapan mata bisa mengobrak abrik mereka. Kedua, dalam peperangan kecepatan tempur atau waktu penyerangan yang tepat adalah sangat menentukan. Bila lawan sedang lengah, meskipun jumlahnya besar, sanggup dikacau balaukan dan disapu bersih oleh sepasukan kecil saja. Demikian pula dengan kita, kita akan menyerang dengan tiba-tiba. Pajajaran hanya baru akan mengetahui bila bala tentara kita sudah berada di depan mata hidung mereka. Dan saat itu mereka tak akan ada waktu lagi untuk mempersiapkan diri. Aku rasa dengan berpegang teguh pada dua hal itu, tidak sukar bagi kita untuk membereskan pajajaran. Apalagi para adipati di sini bukan pula manusia-manusia berilmu rendah. Sedikit banyaknya adalah murid-murid dari perguruan silat yang ternama, bukankah demikian? Kelima adipati itu tersenyum. Memang rata-rata mereka adalah pewaris ilmu-ilmu silat dari pelbagai cabang dan aliran, dan ilmu-ilmu mereka tidaklah dapat dianggap ilmu pasaran yang rendah. Di samping itu, kata Mahesa Birawa pula, jangan pula kita lupakan bantuan yang akan diberikan oleh seorang tokoh dunia persilatan yang terkenal yakni Begawan Sitaraga. Mendengar nama orang ini semua menjadi senang, tak disangka seorang sakti macam Begawan Sitaraga mau membantu mereka. Sementara itu di depan gerbang istana pajajaran, seorang pemuda gondrong tengah berjalan dengan acuh-ta'acuh, kemudian di hadapan para pengawal yang berjaga. Ia pun memberitahu pengawal tersebut, bahwa dia ingin bertemu dengan Rara Murni untuk urusan penting. Ia pun memperkenalkan diri sebagai seorang bernama 212, namun melihat orang yang tak dikenalnya ini dan mengingat situasi istana yang sedang kacau, pastilah ia tak mendapatkan izin dari si pengawal, bahkan dia segera diusir oleh para pengawal tersebut. Akhirnya pemuda gondrong itu pun segera pergi ke arah lain, hingga akhirnya Rara Murni seperti tidak percaya pada pemandangannya ketika melihat pintu terbuka, dan dua sosok tubuh masuk ke dalam. Yang seorang adalah inang pengasuhnya, yaitu seorang perempuan tua, sedang yang satu lagi adalah pemuda rambut gondrong yang pernah menolongnya tempo hari. Kita bertemu lagi Rara, kata Wiro Sableng. Di pintu gerbang aku tak diperbolehkan masuk, terpaksa lompat lewat tembok dan memaksa perempuan tua ini untuk memberitahukan kamarmu. Ada apakah kau datang ke sini saudara 212? Tanya Rara Murni, si pemuda tersenyum, rupanya Rara Murni masih belum melupakan angka itu. Wiro pun berkata alasan dia datang ke tempat ini adalah untuk bertemu dengan sang putri. Merah paras Rara Murni mendengar kata-kata Wiro Sableng, mengenai diri penolongnya ini memang tak pernah dilupakannya, terutama mengingat kehebatannya. Maka bertanya pula dia, mengapa kau ingin ketemu aku? Wiro menjawab bahwa ia ingin menyampaikan sesuatu yang penting kepada sang Prabu, untuk itu ia ingin agar Rara Murni mempertemukannya dengan sang Prabu. Mendengar perkataan si pemuda, Rara Murni merenung sejenak, ia tahu pemuda ini yang telah menolongnya, namun dia juga belum bisa mempercayai orang ini sepenuhnya, bukan mustahil dia adalah seorang pengkhianat macam kalas renggi, tapi yang sedang menjalankan taktik lain. Pura-pura menolong pertama kali, kemudian bila tiba saatnya akan menggolong. Katakan saja urusan pentingmu itu saudara, nanti aku yang sampaikan kepada sang Prabu. Ini bukan urusan perempuan Rara Murni, kata Wiro Sableng pula. Rara Murni yang lebih mementingkan keselamatan kakak kandungnya Prabu Kamandaka menjawab, Maaf, walau bagaimanapun aku tak dapat mempertemukan kau dengan sang Prabu. Wiro Sableng terdiam sejenak, sukar memang untuk percaya pada manusia macamku. Tapi biarlah, bertemu dengan kau puas juga hatiku. Pendekar itu tertawa dan kembali melihat bagaimana kedua pipi Rara Murni menjadi merah. Tiba-tiba tangan kiri si pemuda bergerak secepat kilat ke arah inang pengasuh Rara Murni. Seketika perempuan tua itu pun tergeletak pingsan, Rara Murni hendak menjerit, tapi mulutnya segera ditekap oleh Wiro Sableng. Pemuda ini berkata, Rara, perempuan itu tak apa-apa. Aku hanya menotoknya agar jangan sampai dia membocorkan rahasia. Ketahuilah, istanamu ini kini penuh dengan pengkhianat. Aku tak tahu siapa yang menjadi biang pengkhianat. Kalau tahu akan kupuntir kepalanya dan kubawa ke hadapan sang Prabu. Kuharap besok pagi atau malam ini juga kubawalah sang Prabu ke kamarmu ini dan baca pesanku ini. Abis berkata demikian pendekar 212 melangkah ke dinding dan pergunakan jari telunjuknya untuk menulis. Ia menulis serentetan syair yang mengandung nasihat dan peringatan. Dalam waktu yang dekat akan pecah pemberontakan. Pemberontakan menggulingkan sang Prabu dari tahta kerajaan. Istana penuh dengan pengkhianat-pengkhianat bermuka jujur tapi berhati seculas setan. Siapkan bala tentara di luar tembok kerajaan. Jangan lupa ngopi. 212 Setelah menulis syair tersebut, Wiro segera berkelebat meninggalkan kamar itu. Pada saat itu juga Rara Murni segera menemui sang Prabu. Dan menerangkan tentang kedatangan pemuda aneh itu. Maka terkejutlah Prabu Kamandaka. Dengan langkah cepat dan tanpa pengawal sama sekali, Raja Pajajaran itu bersama adiknya pergi ke kamar. Dan memang apa yang tertulis di dinding kamar cocok seperti apa yang diterangkan adiknya. Dinding kamar itu dari batu dan dilapisi dengan marmer putih yang sangat keras. Dengan pahat sekalipun akan sukar menuliskan rentetan syair itu. Tapi si pemuda aneh telah menuliskannya dengan ujung jari. Bagaimana pendapat kanda? Tanya Rara Murni kepada kakaknya. Pemuda itu tentu seorang yang sakti luar biasa, kata Prabu Kamandaka. Tapi apa yang dituliskannya di dinding ini, adalah satu hal yang aku belum bisa ia percaya. Tentara kerajaan telah mengadakan pembersihan. Dan tak seorang pengkhianat pun ditemukan. Mungkin mereka semua sudah menyingkir dan mempersiapkan diri di satu tempat yang tersembunyi di luar kerajaan, kata Rara Murni pula. Prabu Kamandaka mengusap-usap dagunya. Lalu katanya, rahasiakan tentang tulisan ini dinda. Meski aku tak percaya, aku akan mengadakan penyelidikan juga. Sesudah itu, keluarlah Kamandaka dari kamar adiknya. Sementara itu di kemah para pemberontak, terlihat seorang pria muda berpakaian putih sedang dikelilingi oleh enam prajurit. Pemuda ini berkata jika ia ingin bertemu dengan orang yang bernama Mahesa Birawa untuk suatu urusan. Namun dia malah dihadang bahkan diserang oleh para prajurit. Dan hanya dengan satu gebrakan ke enam prajurit itu sudah tumbang ke tanah. Tanpa menunggu lama datanglah puluhan prajurit dengan senjata terhunus sudah mengurung si pemuda berpakaian putih itu. Suasana pun menjadi terang oleh cahaya obor, si pemuda memandang berkeliling dengan melontarkan senyum mengejek. Inikah tampangnya manusia-manusia yang hendak memberontak pada kerajaan. Laki-laki itu tertawa mengekeh. Kalian manusia bodoh semua, mau saja diperalat oleh segelintir manusia yang haus kekuasaan secara keji. Kalau kalian kalah, kalian dan dipancung semua. Kalau kalian menang, kalian dapat apa? Tiba-tiba seorang laki-laki berbadan tinggi kekar dan berkulit hitam maju ke hadapan orang asing itu. Dia adalah seorang kepala pelatih prajurit yang hendak memberontak itu. Sambil bertolak pinggang dia menuding tepat-tepat ke muka si orang asing. Dia berkata, kurasa kau masih belum buta untuk melihat kenyataan, di mana kau berada saat ini. Kata laki-laki tinggi besar itu. Namun si orang asing malah tertawa dan senyum mengejek. Si tinggi kekar yang merasa dihina di hadapan orang banyak dengan geram sekali hantamkan tinju kanannya ke perut si orang asing. Apa yang terjadi kemudian terlalu cepat untuk dilihat oleh mata orang banyak di tempat itu. Tubuh kepala pelatih yang tinggi besar itu tiba-tiba terbang dan akhirnya nyungsep ke tanah. Untuk beberapa lamanya tak dapat bergerak-gerak. Kesunyian karena terkejut dan keheranan hanya berlangsung beberapa detik saja. Begitu terdengar seseorang berteriak maka menyerbulah puluhan prajurit itu, suara teriakan dan suara beradunya senjata membuat suasana kacau balau. Tiba-tiba terdengar suara teriakan seorang prajurit yang meminta mereka untuk menahan serangan. Ini dikarenakan ternyata mereka saling hantam dengan teman mereka sendiri. Sedangkan orang yang diburu telah berhasil meloloskan diri. Orang ini berhasil memanfaatkan suasana malam yang gelap dan situasi yang kacau untuk bisa kabur melalui selah-selah kaki para prajurit yang mengeroyoknya. Melihat bahwa orang yang mereka serang sudah berada di tempat lain, disamping terkejut tentu saja prajurit-prajurit itu menjadi geram sekali. Apalagi kepala pelatih yang tadi dibikin menggeletak di tanah dalam satu kali gebrakan. Dia berseru memanggil prajurit-prajurit lainnya. Kurung bangsat itu, kalau tak mungkin ditangkap hidup-hidup, cincang sampai lumat perintahnya. Kepala pelatih ini kemudian cabut kerisnya. Sebelum menyerbu di antara anak buahnya dia memberi perintah pada seorang prajurit yang kebetulan berada di dekatnya, beritahu hal ini pada Mahesa Birawa. Di dalam sebuah kemah besar, Mahesa Birawa yang sedang berbicara tiba-tiba terganggu oleh kedatangan seorang prajurit. Seketika ia pun menjadi esmosi, namun prajurit itu langsung berlutut dan meminta maaf. Prajurit itu menerangkan bahwa di luar ada kerusuhan yang disebabkan oleh orang asing yang menerobos masuk. Dan orang asing ini sudah merubuhkan beberapa prajurit termasuk kepala pelatih prajurit bernama Sutorande. Mendengar laporan ini Mahesa Birawa segera maklum, jika ada orang yang bisa menerobos masuk dan berhasil merubuhkan kepala prajurit, pastilah orang ini bukan orang sembarangan. Mahesa Birawa segera hentikan rapat bersama para adipatinya dan ia segera keluar untuk membereskan keonaran tersebut. Semua adipati menganggukkan kepala. Adipati tapak ireng berkata, mungkin sekali perusuh ini seorang mata-mata pajajaran. Dan saat itu pengawal pun menerangkan bahwa orang asing itu ingin bertemu dengan Mahesa Birawa. Kening Mahesa Birawa berkerut dan bergumam, orang ini ingin bertemu dengan aku. Siapa dia? Tanpa berlama-lama lagi Mahesa Birawa segera pergi dan ingin mengetahui siapa adanya perusuh itu. Pertempuran berkecamuk seru ketika Mahesa Birawa sampai ke sana bersama seorang prajurit. Prajurit ini hendak berseru tapi diberi isyarat oleh Mahesa Birawa agar diam saja. Akan disaksikannya dengan mata kepala sendiri beberapa jurus kehebatan pertempuran itu. Pekik dan jeritan terdengar hampir setiap saat. Setiap pekikan musti disusul dengan menggeletaknya tubuh seorang pengeroyok. Menurut taksiran Mahesa Birawa saat itu ada sekitar 30 prajurit di bawah pimpinan Sutorande yang mengeroyok si orang asing. Diam-diam Mahesa Birawa mengagumi juga kehebatan orang asing itu. Masih muda belia, bertampang keren dan senjatanya sebuah tombak yang diputar seperti kitiran, menderu kian kemari dan setiap saat meminta korban dari pihak pengeroyok. Mahesa Birawa tahu betul, tombak yang di tangan pemuda itu adalah tombak rampasan. Dan yang membuat Mahesa Birawa terpaksa berdecak kagum ialah meski dikeroyok puluhan manusia, si pemuda itu dengan seenaknya saja melayani sambil tertawa dan bersiul. Beberapa orang lagi rubuh menggeletak dengan perut atau dada terluka parah di sambar ujung tombak. Kemudian terdengar lagi satu pekikan dahsyat. Sesosok tubuh mental, jatuh tepat di hadapan Mahesa Birawa. Ketika diteliti oleh Mahesa Birawa ternyata sosok tubuh itu adalah sosok tubuh Sutorande, kepala pelatih prajurit. Nyawanya sudah minggat dan pada keningnya kelihatan guratan angka 212. Angka ini sekaligus mengingatkan Mahesa Birawa pada keterangan kurir Radenwerku Alip tentang kematian kalas renggi secara aneh, yang juga ada angka 212 pada kulit keningnya. Tanpa menunggu lebih banyak korban lagi yang jatuh maka berserulah Mahesa Birawa. Aku Mahesa Birawa memerintahkan untuk hentikan pertempuran ini. Suara yang hampir menggeletak itu dengan serta-merta menghentikan pertempuran. Prajurit-prajurit yang mengeroyok melompat keluar dari kalangan pertempuran. Si pemuda asing masih berdiri di tempat dengan tombak di tangan. Teriakan Mahesa Birawa tadi membuat dia putar kepala ke arah datangnya suara itu. Dan sepasang matanya segera membentur sesosok laki-laki berbadan tegap berkumis lebat melintang. Ia berpakaian bagus dan pada pinggangnya terselip keris. Dalam hatinya pemuda itu menggumam, jadi inilah dia manusianya yang bernama Mahesa Birawa itu. Selagi dia menggumam begitu laki-laki itu melangkah mendatanginya. Orang asing, kata Mahesa Birawa dengan nada keren dan lantang. Meski kau punya sedikit ilmu yang diandalkan, tapi di sini bukanlah tempat untuk memamerkannya. Si pemuda keluarkan suara bersiul. Betul aku berhadapan dengan Mahesa Birawa saat ini. Kau siapa? Membentak Mahesa Birawa. Namaku tertulis di kening anak buahmu itu. Si pemuda pendekar 212 menunjuk ke mayat Sutorande. Mahesa Birawa pun tir kumisnya. Kau yang membunuh kalas renggi bukan? Tidak, aku hanya menggantungnya dan Tuhan kemudian mengambil rohnya. Abis berkata begitu pendekar 212 tertawa mengekeh. Kau tahu Mahesa, manusia macam kalas renggi itu tak layak hidup lama-lama di dunia. Masih kebagusan ada kali untuk tempat membuang mayatnya. Dan kau tahu, di atas bumi ini masih banyak manusia seperti itu. Malahan lebih terkutuk dari kalas renggi yang mesti dilenyapkan. Di sini bukan tempat pidato budak hina, bentak Mahesa Birawa. Oh, begitu. Kalau demikian mari kita bicara empat mata Mahesa Birawa. Aku memang sudah lama mencari kau. Mahesa Birawa menyeringai. Kemudian kelihatan bagaimana mukanya menjadi merah. Kalau aku bicara dengan kau maka biar aku terangkan padamu. Bahwa kedatanganmu ke sini hanyalah untuk mengantar nyawa. Abis berkata demikian Mahesa Birawa hantamkan tangan kanannya ke muka. Setiup angin kencang dengan hawa panas menyambar ke arah pendekar 212. Pendekar ini segera lompat tiga tombak ke atas. Angin pukulan lewat di bawahnya dan menghantam sebuah pohon kayu. Pohon itu bukan saja tumbang di landa angin pukulan tapi juga menjadi hangus. Kedua orang itu sama-sama terkejut. Pendekar 212 terkejut melihat kehebatan pukulan dan tenaga dalam lawan. Sedang Mahesa Birawa heran tidak menyangka kalau pukulannya itu dapat dilakukan dengan satu lompatan enteng ke udara. Dengan penuh waspada Wiro Sablem menginjakan kedua kakinya kembali ke tanah. Segera Wiro berkata kepada Mahesa Birawa. Pertempuran itu soal mudah, mudah untuk dimulai dan mudah untuk diselesaikan. Namun ia perlu berbicara empat mata dengannya. Namun Mahesa Birawa malah membentak dan sekali lagi tangan kanannya bergerak. Maka kini serangannya bertambah semakin dahsyat. Itu dikarenakan ia melipat gandakan tenaga dalamnya sampai setengah bagian. Namun untuk kedua kalinya pula Mahesa Birawa dibuat geram karena pendekar 212. Berhasil pula mengelakkan serangannya yang dahsyat itu. Mahesa Birawa, apakah kau yang lebih tua tidak memberikan kesempatan padaku untuk bicara empat mata? Tanya Wiro Sablem pula, kesabarannya mulai habis. Kalau saja dia tidak ingat pesan burunya Eyang Sinto gendeng, pastilah saat itu juga sudah dibalasnya serangan Mahesa Birawa tadi. Untuk tidak terlalu kehilangan muka karena dua pukulannya berhasil dilakkan lawan, Maka berkatalah Mahesa Birawa, percuma saja kau bicara, toh nantinya nyawamu akan aku bikin melayang. Pendekar 212 tertawa dan berkata, Dengar Mahesa Birawa, aku membawa pesan dari Eyang Sinto gendeng. Maka terkejutlah Mahesa Birawa mendengar nama itu. Kau ini siapa kalau begitu? Tanyanya, siapa aku masih belum penting? Aku tunggu kau malam ini di Bukit Jatimaleh. Seorang diri Mahesa Birawa, datanglah seorang diri, kau bisa bicara di sini. Tapi Pendekar 212 menggeleng. Di Bukit Jatimaleh, apakah kau takut datang ke bukit itu malam-malam gelap begini? Atau mungkin takut pada dinginnya udara? Atau mungkin takut pada roh-roh manusia yang selama ini membayangimu? Mahesa Birawa kertakan geraham, dia memberi isyarat. Bersama puluhan prajurit yang ada di situ maka menyerbulah dia. Pendekar 212 melompat sampai setinggi tujuh tombak. Dia berpegangan pada ujung sebuah cabang pohon, dan membuat satu kali putaran pada saat Mahesa Birawa melemparkan sejenis senjata rahasia. Mahesa Birawa berseru tertahan ketika melihat senjata rahasianya berbalik kembali menyerang dirinya sendiri. Dikebutkannya tangan kirinya hingga membuat senjata rahasia itu bermentalan dan menghantam prajurit-prajurit di sekitarnya. Empat orang menggerang dan rebah ke tanah. Bayangan Wiro Sableng lenyap, namun masih terdengar suara seruannya mengiang di telinganya. Bukit Jati Maleh, Mahesa, malam ini, ingat, seorang diri. Terima kasih telah menonton!